Hai guys, balik lagi di channel Kar14 Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngebuat tutorial lagi buat kalian Untuk kali ini masih sama seperti yang kemarin Yaitu tutorial Fun Art Free Fire x Tokyo Revengers Namun untuk kali ini kita akan belajar yang versi 4 orang Seperti yang sempat viral di TikTok yaitu yang ini Nah, kita akan belajar ngebuat yang seperti itu Nah, bagaimana proses pembuatannya? Langsung saja kita ke tutorialnya Oke, sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi yang akan kita pakai yaitu Ibis Pen X Langsung saja kita klik galeri saya Setelah itu kalian klik icon tambah bagian kiri bawah Setelah itu kalian tentukan ukuran kanvas yang akan kalian pakai Lalu kalian klik OK Oke, sekarang kita sudah ada di dalam projeknya Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimpor dulu foto bahan Yang akan kita pakai caranya kalian ke bagian layar Lalu kalian klik icon kamera yang sebelah kiri bawah yang ini Lalu kalian tinggal cari aja foto bahan yang akan saya tunjukkan berikut ini Oke, jadi ini dia foto bahan yang harus kalian siapin Yang pertama foto sketchup pose yang seperti di bawah ini Kalian bisa dapetin di deskripsi di bawah Lanjut, kalian siapin juga foto set bandel FF kalian yang seperti ini Kalian siapin yang khusus kepalanya yang agak miring seperti ini Lanjut, kalian siapin juga foto yang bagian badannya yang agak menghadap ke belakang seperti ini Begitupun yang lain seperti ini Oke, kalian siapin foto yang seperti ini Lanjut, kita ke proses berikutnya Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan outline atau garis tepi untuk fun art kita Caranya, kalian ke bagian layar Lalu kalian buat saja layar baru Klik icon tambah bagian kiri ini Nah, kita kasih nama dulu supaya kalian bisa ngebedain Kita kasih nama outline Oke, kita akan ngebuat outline-nya atau garisnya dulu disini Nah, kita mulai ke bagian ini dulu yang sketchup berwarna merah Kita akan ngepakai foto bahan ini Nah, caranya kita mulai dari bagian rambut Nah, caranya seperti ini Kita ke foto yang itu dulu Nah, ini yang kepalanya Kita bisa duplikat dulu supaya yang asli tidak hilang Caranya, kalian klik icon tambah bagian tengah ini Yang di atas kamera Lalu, kalian klik icon atau tulisan clone layer Nah, kalian turun opacity-nya supaya transparan Lalu, kalian klik icon tambah sebelah kanan ini Nah, kalian tinggal pindahin atau tarik foto yang tadi Supaya bisa kita putar, kita harus aktifkan yang ini Yang operasi Nah, tinggal kita zoom Lalu, kita pas-in foto bahan FF kita Dengan foto sketchup yang sudah saya buat tadi Atau sudah saya siapin Nah, kalian kira-kira bentuknya Kalian pas-in Dan jika rasa sudah cukup pas Kalian bisa centang Seperti itu Lanjut, kita kembali ke bagian outline Layar outline Nah, karena disini tadi kita mengimport foto bahannya Ada banyak Jadi, mungkin agak kerepotan Jadi, kalian harus sedikit hati-hati Jadi, kita pindah ke layar outline Nah, kita akan ngebuat rambutnya terlebih dahulu Cara ngebuat rambutnya Kalian pakai kuas Ini kuas Kalian pilih yang deep paint kasar Paling atas nomor 2 Yang ini Lalu, kita buat tulisannya Atau coretan kita menjadi runcing Kalian ke bagian atas ini Lalu, kalian outline ini Supaya lebih rapi coretan kalian Lalu, kalian aktifkan paksa pudar Dan juga bentuk pudar Nah, maka coretan kita akan menjadi runcing Tuh Lalu, kita atur ketebalan kuas kita Kalian tinggal sesuaiin aja Ke kemauan kalian mau pakai kuas ukuran berapa Coba kita pakai ukuran 10 Ya, saya kira ini cukup Tinggal kita ikutin aja Atau kita jiplak foto efek kita Seperti ini Dimulai dari rambut Oke Oke, disini sudah selesai untuk bagian rambutnya Sekarang kita bisa lanjut ke bagian yang lain Kayak masker maupun bagian wajah yang lain Untuk bagian masker, wajah, dan juga bagian yang lain Seperti badan Kalian bisa pakai kuas yang ini Yang VLT Pen Kasar Nah, supaya mempermudah kita Kalian ke bagian atas ini dulu Kalian ke posisi alat menggambar Kalian aktifkan yang ini Kalian pilih yang kurva beser Nah, maka coretan kalian sekarang bisa kalian pindah-pindahin Seperti ini Kalian tinggal klik-klik aja Bagian yang ingin kalian kasih garis Nah, yang kalian bisa pindahin Jika garisnya tidak sesuai Nah, lalu kalian atur ukurannya Disini saya akan pakai ukuran 5 Jika sudah, kalian klik centang Lanjut ke bagian garis yang lain Nah, jadi setiap kali kalian ingin pindah garis Kalian centang dulu Nah, sudah Sekarang kita bisa kasih semuanya Nah, sekarang kita pindah Ngasih bagian masker Nah, karena proses ini mungkin agak lama Jadi saya skip aja Oke, disini sudah selesai Untuk bagian masker dan juga Wajahnya Coba kita lihat Kita sembunyiin Foto bahannya Nah, ini dia hasilnya Oke, kita lanjut ke bagian yang lain Nah, sekarang kita pindah ke bagian Badannya Untuk bagian badan Kita akan pakai foto yang ini Nah, cara pakenya Sama kayak tadi Kita cari dulu foto yang itu Yang ini Nah, karena foto ini sudah tiap Kita pakai Kita hapus aja Klik tong sampah Nah, kita duplikat lagi foto badannya Kayak tadi Klik icon tambah yang ini Lalu klik clone layer Kalian turun opacity-nya Nah, lalu kalian posisiin dulu Nah, klik ini lagi Tambah bagian samping Untuk menggerakkan fotonya Nah, kalian tarik aja Kalian tinggal zoom Seperti ini Kalian posisiin Kalian pasin Nah, pertama-tama Kalian pasin dulu Bagian Kerah dari bajunya Nah, kalian kembali lagi Ke layar outline Dan kalian tinggal buat Kerah bajunya terlebih dahulu Nah, setelah kerah bajunya selesai Kalian bisa pindah ke bagian Yang lain Kayak lengan Maupun Bagian detail-detail Dari bajunya Oke, karena ini saya pakai Baju yang simple aja Sebagai contoh Jadi tidak terlalu banyak detail Ya, intinya seperti itu ya Kalian mulai dari Kerah baju Lalu kalian lanjut Ke bagian yang lain Nah, disini saya mulai Lanjut ke bagian yang lain Lanjut ke bagian lengan Intinya kalian tinggal Manfaatin foto FF kalian Untuk kalian tiru Dan kalian tinggal Ngikutin aja Foto sketchup pose Yang udah di Ada disini Yang udah saya sedai Jadi ini tuh akan lebih mudah Karena udah ada sketchup pose Yang seperti ini Nah Karena setnya simple Jadi sudah cukup ya Tinggal kasih yang ke mejanya Nah Ini dia hasilnya Coba kita lihat Caranya lehernya tuh Kita sembunyiin Foto bahannya Seperti ini Nah, ini dia Nah Kita hapus aja Foto yang tadi kita pakai Yang ini Maka Outline Atau garis Untuk foto Karakter yang Ini Udah selesai Tinggal kita pindah ke Yang ini Yang warna biru Nah, untuk tata caranya Sama Kalian mulai dari rambut Lalu ke bagian wajah Lalu ke bagian badan Kira-kira seperti itu Sampai semuanya selesai Nah, karena semuanya tuh Caranya sama Cara buatnya sama Maka untuk mempersingkat durasi Akan saya percepat aja Atau akan saya skip aja Yang penting tadi-tadi Tadi kalian sudah tahu Tata cara pembuatannya Oke Saya selesaikan dulu sebentar Karena ini Butuh waktu yang cukup lama Karena masih ada 3 Oke Bentar Oke, jadi ini dia hasilnya Setelah saya proses semuanya Intinya tadi Saya cuma ngejiplak foto yang ada disini Saya pasin dengan foto sketsa yang ada disini Nah, untuk tadi tata cara Proses pembuatannya itu Tadi udah sejelasin yang ini Tinggal kalian Pakai untuk ngebuat yang ini Yang lain Oke Saya yakin kalian udah mengerti sejauh ini Nah, tinggal kita lanjut ke proses berikutnya Oke Oke, sekarang kita lanjut ke proses pewarnaan Nah, caranya Kalian harus buat layar baru Klik icon tambah ini Nah, kita kasih nama dulu Biar kalian gak salah lihat Warna Nah, kita sembunyiin foto sketsanya Karena udah tidak kita pakai Nah, ini dia Pertama-tama Kita ngebuat warna dasarnya terlebih dahulu Cara ngebuat warna dasarnya seperti ini Kalian bisa ambil dari foto bahannya Kalian di posisi kuas Nah, di posisi kuas Selalu kalian tahan HP atau layar HP kalian Sampai muncul seperti ini Kalian gerakin untuk ngeambil warna dasar Kayak keren seperti ini Nah, tinggal kalian ambil tools emberjet Kalian klik warna atau bagian yang ingin kalian kasih warna Nah, biar kelihatan Kalian bisa ganti latarnya Yang ini Tuh Kalian tinggal klik-klik aja Bagian yang ingin kalian kasih warna dasar terlebih dahulu Nah Lanjut ke yang lain Misal warna hitam nih Jazznya Nah, seperti itu Ambil lagi warna emberjet Nah Gitu Nah, kalian tinggal Lakukan seperti itu Sampai semua Gambar kita ini ada warnanya Oke Nah, saya selesaiin dulu sebentar Karena ini masih banyak Oke, jadi ini dia Warna dasarnya udah selesai Nah, bisa kalian lihat Warna dasar itu Dia warnanya Datar aja Belum ada bayangan Nah, setelah warna dasarnya udah kalian buat Tinggal kita kasih bayangan Nah, ini bagian yang paling penting juga Tanpa bayangan hasilnya itu nanti bakalan data raja Nah, caranya kalian harus buat layar baru lagi Klik icon plus sebelah kiri Lalu kalian klik pangkasan Yaitu yang ini Dekat tombol import Nah, jika sudah dikasih Sudah dikasih pangkasan Jika kita coret Warnanya itu akan Masuk ke dalam warna dasarnya Gitu Dia tidak akan keluar Maka itu akan mempermudah kita Dalam proses ngasih bayangan Oke, nah Cara ngasih bayangannya itu seperti ini Saya jelasin yang paling mudah aja Yaitu Kalian pakai warna hitam Pilih warna hitam Lalu kalian turunin opacity-nya Mungkin 20 Nah, lalu kalian bisa Ngasih warna bayangan Menggunakan kuas Yang dipengkasar seperti ini Kalau pengen Tuh Kalian tinggal Curus-curus aja seperti ini Nah Tapi jika Kalian pengen lebih cepat Kalian bisa pakai Tools yang spesial Yang ini Terus kalian pilih yang isi lasso Maka kalian bisa Ngebuat warna bayangan seperti ini Kalian bisa ngebentuk Warnanya Dan ini yang biasa saya pakai Untuk ngebuat bayangan Karena ini lebih cepat Menurut saya Cuman mungkin agak berat Di hp tertentu Jadi tinggal kalian aja Mau pakai yang mana Intinya Kita buat bayangan Nah, gimana cara ngebuat bayangannya Atau gimana cara ngenentuin Bayangannya itu dimana Kalian bisa lihat yang ini Nah, kalian lihat Bayangannya itu dimana Nah, maka tinggal Kalian buat disini Nah, kita posisiin Arah datang cahayanya itu Dari atas Maka Bayangannya itu Akan ada di bawah Seperti itu Nah, kalian tinggal Lakukan ini Nah, ini kan bagian rambut ini Coba kita bagian masker Nah Seperti itu Bagian baju Contoh Kalian buat aja Seperti ini Tidak usah takut Salah Coret aja Nah, kayak-kira Seperti itu Kita kasih bayangannya Kita tinggal Ngasih semuanya Disini Ini Saya jelasin dulu ya Sedikit-sedikit Biar nanti Kalian paham Nah, kayak gini Nah, kayak gitu aja Sampai semua Gambarnya itu Ada bayangannya Nah, karena Masih banyak yang belum Saya kasih warna bayangan Jadi, saya kasih dulu sebentar Langsung saya skip aja Biar cepat Oke, jadi ini dia Hasilnya Setelah saya kasih bayangan Nah, bisa kalian lihat Kalian tinggal kasih Bayangan Sesuai Yang ada foto Disini Tinggal kalian aja Bagaimana cara Kalian berkreasi Ngebuat bayangannya Disini tadi Saya kasih juga Tato Untung ngasih Tatto-nya Kalian download aja Di google Tatto yang gak ada Background-nya Yang polosan Tinggal kalian import Lalu untuk Kalungnya Kalian tinggal Pakai kuas Disini tuh Ada kuas Kalung Kalian scroll aja Ke bawah Nanti ketemu Ya, intinya seperti itu Ngebuat bayangannya Nah, tinggal kita kasih Sedikit Efek cahaya Biar lebih Bagus ya Nah, sebelumnya Kita Kita gebungin dulu Semuanya Yang outline Dan juga warna Kita klik yang paling atas Yang outline-nya Lalu kalian klik Tanda panas Sebelah kanan ini Untuk ngegabungin Nah, udah Sekarang udah kegabung Tinggal kita kasih Sedikit efek cahaya Supaya lebih Lebih bagus Caranya kalian buat Layar baru Klik icon tambah Bagian kiri ini Lalu klik Pangkasan Kalian pilih Kuas Kalian pilih Yang airbrush normal Lalu kalian pilih Warna putih Warna hitam dulu deh Kalian pilih Warna hitam dulu Kalian besarin ukurannya Lalu kalian gosok-gosok Jangan lupa Matiin alat menggambar Nah, kalian gosok-gosok Bagian bawahnya Seperti ini Supaya membentuk Sedikit efek gradasi Udah Sekarang kita pilih Warna putih Nah, sekarang kita gosok Yang di atas Tipis-tipis saja Oke, mungkin ketebelan Oke, kalian gosok-gosok Warna putih Nah, jika rasa udah cukup Kalian gabungin Klik lagi tanda warna ke samping ini Jangan di samping Nah, udah selesai Tinggal kita sembunyiin semuanya Nah, ini Tinggal kita siap dulu Polosannya Klik Yang ini Klik simpan sebagai PNG transparan Nah, udah Kasih polosannya Kita tinggal kasih background Kita klik yang ada di bawah Kalian bisa ekspor Di Icon kamera ini Atau kalian bisa pakai Yang ada di sini Yang bagian atas ini Nah, cuma ini harus kita Tipin data internet kita Biar muncul Nah, kalian bisa pilih Yang di sebelah Ini mana Ini ya Background Anime background Nah, di sini ada banyak pilihan Dan di sini Udah ada juga Yang udah kita pakai Coba Kita tunggu dulu Bentar Nah, ini dia Saya mau pakai yang ini Nah, tinggal kita zoom Kita sesuaiin Dengan foto kita Nah, saya mau buat dia Agak Seperti ini Kita buat dia Presisi Nah Oke, cukup Centang Nah, ini dia Backgroundnya Tinggal kita Kasih sedikit Lagi cahaya Supaya lebih menyatu Kita buat Layar baru di atas Pilih Filter Ke bagian Draw Pilih Gradasi Paralel Kalian pilih Yang gradasi Kalian pilih Yang Transparent blue Centang Kalian ubah Modenya Menjadi Layar Lalu kalian turunnya Opacity-nya Mungkin Kira-kira 20 aja Tipis-tipis aja Nah, kayak gini Dan udah selesai Tinggal kita save Klik Kembali ke Gallery saya Lalu Lalu kalian klik Titik 3 Di bawah ini Klik Simpan foto JPEG Dan fotonya Udah kesimpan Di galeri HP kalian Dan bisa kalian Lihat disini Proses Pengerjaannya Tadi itu Sekitar 1 jam Lebih 44 Menit Jadi ini cukup Lama juga Saya buatnya Enggak Segitu Lebih Malahan Lebih dari itu Jadi mungkin Segitu aja Untuk tutorial Kali ini Jangan lupa Tinggalkan like Comment Dan juga Subscribe Dan komen Di bawah Mau dibuatin Apa lagi Oke